Oke, ini cara pakai Vox and Go Span untuk melihat frekuensi atau memonitor frekuensi, atau bisa disebut juga frekuensi masking. Jadi kita ngecek kalau ada frekuensi yang tabrakan. Gue ada contohnya di sini untuk ngecek. Oke, ini belum diapa-apain, masih cuma gain staging doang, nggak dikasih apa-apa, ini cuma buat contoh aja. Nah, Vox and Go Span ini bisa maksimal itu 8 track mono atau 4 track stereo. Kita bikin di sini, di insert 8, kita masukin Vox and Go Span-nya. Dan ini gratis ya. Kemudian, dari sini kita mau monitor yang 4 ini, piano, arpeggio, bass, sama kick, ini dipilih. Oke, 4, kita mau ngecek stereonya. Kemudian ke insert 8 tadi yang ada isinya span, diklik kanan di bawah sini. Kemudian, root to distract. Nah, sorry, sidechain to distract. Boom. Oke, 4-4-nya, udah sidechaining di, ini kita namain dulu deh. Span. Kasih warna, misalnya. Oke, di sini span. Nah, sidechain to distract berarti merouting sinyal, bukan audio, bukan sinyal audio, hanya sinyal aja. Jadi, dari span sini, kita nggak perlu keluarin audio ke master. Jadi, ini dimatiin. Oke. Oke, jadi ini cuma buat monitor aja. Kalau kita play. Belum keluar di sini, karena tahap kedua adalah kita klik ini, gear di sini. Kita ke, apa sih namanya gue, nggak tahu, rapper setting. Kemudian ke processing. Ada input 1, 2, 3, dan 4 stereo. Ini klik kanan, pilih piano. Ini klik kanan, pilih arpeggio. Ini klik kanan, pilih bass. Ini klik kanan, pilih kick. Oke. Nah, dari sini kalau kita play. Yang ke monitor cuma satu. Iya, yang ke monitor cuma satu. Itu dari sisi FL Studio-nya. Kemudian dari span-nya sendiri, itu di klik di routing. Kemudian ada CD, ini adalah left, right. Kalau mono-nya ada 8, stereo-nya ada 4. Left, right, satu, left, right, left, right, left, right. C, D, biarin aja. E, F, G, H, E, C. Kita ada 4 tadi. Piano, arpeggio, bass, sama kick. Kemudian di bawah, output. Ini biarin aja. Jadi input routing. Output routing-nya C, D, E, F, G, A, E, C. Oke. Kita coba. Sudah, baris. Ini sebenarnya udah, tapi nanti kita atur. Di sini, group name. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau mono. 4 kalau stereo. Jadi ini kita namain piano. Kemudian apa tadi? Arpeggio. Kemudian apa lagi tadi? Bass. Kemudian kick. Oke. Kalau kita udah namain di sini. Piano, arpeggio, bass, kick. Di sini kelihatan. Piano, arpeggio, bass, kick. Oke. Ini kita tutup. Kita coba play. Keliatannya cuma piano doang, Bang. Iya. Karena di underlay di sini, kita bisa pilih untuk komparasi. Misalnya piano sama arpeggio. Agak tabrakan, nih. Atau piano sama bass, kita mau ngecek. Atau piano sama kick, kita mau ngecek. Nah, ini di sisi pianonya ya. Ini komparasinya. Kalau kita mau arpeggio, misalnya di arpeggio sama piano. Piano, kemudian bass-nya sama kick, kemudian kick-nya sama piano, misalnya. Piano sama bass. Oke. Jadi kita mau ngecek. Tinggal pilih aja, mau dimonitor kemana, nih. Takut tabrakan misalnya arpeggio sama bass, atau kick sama piano, atau piano sama arpeggio, atau bass sama arpeggio. Terserah. Jadi begini caranya untuk merouting Voxen Go Span di FL Studio untuk memonitor frekuensi masking. Terima kasih banyak. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi.